Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke guys jadi di video kali ini Aku akan memberi tips kepada kalian Bagaimana cara membuat makeup Supaya tidak terlihat Kayaknya atau pecah-pecah gitu Tapi terlihat lebih mulus awet seharian Nah buat kalian yang penasaran bagaimana tipsnya Jangan di skip ya videonya Dan sebelum kalian nonton video ini Pastikan kalian sudah subscribe channel aku Juga jangan lupa aktifin loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Update video terbaru dari aku Oke guys jadi tips yang pertama Pastikan wajah kalian Sebelum makeup itu bersih Kenapa harus bersih Karena kalau kita bermakeup Otomatis pori-pori wajah kalian itu kan lebih Ketutup gitu tersumbat oleh makeup Nah bayangkan kalau wajah kalian masih kotor sebelum makeup Masih banyak sisa-sisa debu yang menempel Langsung kalian timpa pakai makeup Akhirnya pori-pori kalian itu lebih tersumbat Dan susah bernafas Akhirnya merangsanglah ke kulit wajah kalian Dan terjadi timbulnya jerawat Jadi seperti itu Tips yang kedua Jangan lupa pakai pelembab Karena pelembab itu sangat penting Baik wajah kalian yang kering Berminyak Atau gimana-gimana Tapi buat kalian yang kulitnya berminyak Kalian harus pilih pelembab Yang sesuai dengan jenis kulit kalian guys Nah buat kalian yang kulitnya berminyak Di next video aku bakal bikin Rekomendasi pelembab lokal Yang khusus untuk kulit berminyak dan berjerawat Nah yang berminyak aja penting Apalagi untuk yang kulitnya kering Kalian juga wajib banget pakai pelembab Supaya ketika kalian makeup itu Makeupnya lebih nempel Dan wajah kalian itu terlihat lebih segar dan kenyal Lanjut ke tips yang ketiga Jangan lupa pakai primer Primer itu sangat penting guys Jadi daripada kalian pakai foundation berlapis-lapis Nanti malah bikin kulit kalian itu rusak Dan bikin riasan makeup kalian itu terlalu menduk Dan kayak topeng Kalian mending pakai primer aja deh Karena fungsi dari primer Dia bisa menutup wari-wari menjadi lebih kecil Dan bisa menjadikan tampilan makeup kalian terlihat lebih matte dan flawless Oke lanjut ke tips yang keempat Pilih foundation yang tepat Yang tepat dengan jenis kulit kalian Dan skin tone kalian Jangan kalian ketika kulit kalian putih Kalian kasih foundation yang honey beige Yang gelap Nah nanti kebalikannya Ketika kalian kulitnya hitam Atau sawo matang Kalian pilih foundation yang light Atau yang terang-terang itu Nanti hasilnya malah jadi abu-abu Jadi nggak Apa itu Nanti jadi makeup yang jelek gitu Jadi kalian pastikan harus sesuai dengan jenis kulit kalian Dan skin tone kalian Nah untuk tips yang kelima Ini tips yang terakhir Nggak usah pakai foundation kebanyakan Atau primer yang kebanyakan Atau penembab yang kebanyakan Karena kalian tahu kan Yang berlebihan itu nggak baik Oke Jadi kalian pakai foundation itu secukupnya aja Yang penting merata Jika kalian kebanyakan Riasan makeup kalian Akan terlihat lebih meduk Dan depul banget gitu loh guys Depul itu kayak topeng gitu loh Jadinya nggak bagus Nggak mulus Jadi mending kalian Ratakan foundation kalian secukupnya aja Oke guys Jadi itu dia 5 tips makeup Agar tidak terlihat keki Atau retak Atau meduk Dari aku Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di like video ini Juga jangan lupa di komen Tulis komentar saran kalian Aku bikin video apa lagi Dan juga yang terpenting Jangan lupa buat di subscribe Ini channel aku Dan juga jangan lupa aktifin loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Update video terbaru aku Dan juga jangan lupa share Barangkali video aku ini bermanfaat Oke guys Thank you for watching And see you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax